Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW senantiasa menghadapi penderitaan ketika beliau berda'wah serta menyebarkan Islam, yang tidak ada seorang pun yang melebihi penderitaan beliau. Rasulullah SAW dimusuhi oleh kaum dan orang-orang di kabilahnya, serta para kerabatnya, dan yang paling berat adalah ketika beliau dimusuhi oleh keluarga beliau sendiri, khususnya oleh pamannya yang bernama Abu Lahab. Beliau adalah orang yang paling berat gangguannya. Akan tetapi, mengapa Abu Lahab melakukan hal tersebut? Dan apa sebabnya dia membenci Rasulullah SAW? Serta bagaimana kisah istrinya? Apakah yang telah dia lakukan terhadap Rasulullah SAW, sehingga Allah SWT menurunkan sebuah surat yang melaknat keduanya dalam Al-Quran? Silakan semua video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Abu Lahab Abu Lahab bernama asli Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, serta saudara dari ayahnya. Panggilannya yang paling terkenal adalah Abu Lahab. Julukan tersebut diberikan oleh bapaknya, yaitu Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Julukan tersebut diberikan kepadanya karena ketampanannya, serta wajahnya yang cerah. Pada saat kelahiran Rasulullah SAW, Buddha Abu Lahab yang bernama Suwaibah, datang dan memberikan kabar gembira kepadanya tentang kelahiran keponakannya. Maka sebagai bentuk rasa senangnya, dia pun membebaskannya dari perbudakan. Abu Lahab merupakan orang yang pertama kali terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW dan Islam, serta mengajak orang-orang untuk memusuhi dan mendustakan beliau. Tidak ada satu cara pun yang dapat menyakiti Rasulullah SAW kecuali akan dia lakukan. Para pembesar Quraish pun kemudian memusuhi Rasulullah SAW dan membuat rencana untuk menyingkirkan beliau. Abu Lahab setiap kali melihat Rasulullah SAW bersama orang-orang Islam, ia pun akan berdiri di belakangnya dan menunjukinya seraya berkata, dia adalah seorang pedusta, maka janganlah percaya ucapannya. Karena kebencian dan kesombongannya terhadap Islam, banyak orang-orang yang menyembunyikan keislamannya karena takut akan gangguan dan siksaan darinya. Ketika terjadi perang badar, Abu Lahab tidak bisa keluar untuk memerangi kaum muslimin. Maka Abu Lahab pun merasa malu akan hal tersebut. Kemudian dia membayar kepada Az bin Hisham sebanyak 4.000 dirham untuk keluar sebagai ganti dari dirinya. Adapun istri Abu Lahab, ia adalah salah satu putri dari bangsawan dan pembesar Quraish. Dia biasa membantu suaminya untuk menyakiti Rasulullah SAW, bahkan juga memprovokasinya. Dia menunggu jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ia menunggu kedatangannya dan memasang duri serta kayu bakar. Juga menaruh kotoran dan duri di depan rumah Rasulullah SAW dan seringkali mencela Rasulullah SAW tiap kali ia melihatnya. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkannya dalam Al-Quran sebagai wanita pembawa kayu bakar. Allah SWT berfirman, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ فِيْجِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدٍ Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksud dari ayat bahwa di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal adalah karena dia memiliki kalung emas di lehernya. Lalu ia bersumpah ingin menjual kalung tersebut dan uangnya digunakan untuk menyakiti Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Allah SWT meletakkan pada lehernya seutas tali dari neraka sebagai pengganti dari kalung emas tersebut. Gangguan yang paling pedih kepada Rasulullah SAW adalah ketika pada suatu hari dia keluar dalam keadaan terbakar emosi kepada Rasulullah SAW dikarenakan turunnya surat al-masat yang berisi tentang la'anat kepadanya. Di tangannya, ia membawa sebuah batu besar. Ia pergi menghadap Rasulullah SAW. Dan kala itu, beliau SAW sedang duduk bersama sahabatnya Abu Bakar di dekat Kaabah. Lalu ia pun mengangkat batu dengan tangannya. Allah SWT kemudian membutakan matanya. Sehingga dia pun tidak melihat Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata kepada Abu Bakar, Dimanakah sahabatmu? Aku mendengar dia telah menghinaku. Demi Allah, sekiranya aku mendapatinya, pasti aku akan memukulnya dengan batu ini. Kemudian ia pun pergi. Abu Bakar kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Rasulullah SAW bersabda, Tidak, Allah telah mencabut penglihatannya dari melihatku. Abu Lahab memiliki enam orang anak. Dan tidaklah ada seorang pun yang masuk Islam, Kecuali dua orang anak saja pada saat terjadinya penaklukan kota Makkah. Sebuah pengetahuan yang menakjubkan, Yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin adalah Bahwasannya dua putiri Rasulullah SAW, Telah menikah dengan dua anak laki-laki Abu Lahab, Sebelum datangnya Islam. Yaitu Rukuyah RA yang telah dinikahi oleh Udbah bin Abu Lahab, Serta Ummu Kulsum RA yang telah dinikahi oleh saudara laki-lakinya, Yang bernama Utaibah bin Abu Lahab. Setelah turunnya surat Al-Masad, Abu Lahab pun meminta kepada kedua anaknya, Yaitu Udbah dan Utaibah, Untuk mencerahkan kedua putiri Rasulullah SAW, Sebagai balas dendam kepada beliau. Utaibah kemudian berkata, Aku akan mendatangi Muhammad, Dan pasti aku akan menyakitinya. Ia pun kemudian mendatanginya, Seraih berkata, Wahai Muhammad, Sesungguhnya aku kafir terhadap ayat wa'an najmi, Ida Hawa, Yaitu surat an-najm. Kemudian ia pun berludah di hadapan Rasulullah SAW, Serta mentalak Ummu Kulsum. Kemudian ia menyerang beliau dan merobek bajunya. Maka Rasulullah SAW pun merasa bersedih, Serta berdoa atasnya, Allahumma salita alihi kalban min kilabik, Ya Allah, kuasakanlah atasnya salah satu anjingmu. Abu Lahab kemudian pergi bersama anaknya Utaibah, Menuju ke Syam untuk berdagang, Dan mereka menetap di sebuah tempat, Dekat biara seorang rahim. Di tempat yang terbuka. Rahim tersebut berkata kepada mereka, Berhati-hatilah di tempat ini, Karena terdapat banyak hewan buas di sana. Utaibah dan Abu Lahab pun dileputi rasa takut, Karena teringat doa Rasulullah SAW atasnya. Abu Lahab kemudian berkata kepada para sahabatnya, Wahai penduduk Quraish, Tolonglah kami pada malam ini, Karena aku takut terhadap anakku yang bernama Utaibah, Dikarenakan doa Muhammad. Orang-orang Quraish pun kemudian mengumpulkan barang-barang mereka, Dan menumpuknya menjadi satu. Mereka kemudian membentangkannya, Agar Utaibah dapat tidur di atasnya, Sebagai penjagaan baginya. Kemudian mereka tidur di sekitarnya. Seekor singa kemudian datang kepada mereka, Ketika mereka sedang tertidur. Singa itu pun mulai mengendus-endus wajah mereka, Hingga sampai ke Utaibah bin Abu Lahab. Ia segera melompat ke arahnya, Dan mencakarnya. Singa itu pun membunuhnya dengan segera. Dan akhirnya, Ia pun mati di tempat itu. Demikianlah terkabulnya doa dari Rasulullah SAW. Adapun kematian Abu Lahab, Yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya sampai hari kiamat, Adalah bahasanya Allah SWT telah menghukumnya sebelum dia menyiksanya di akhirat. Abu Lahab ditimpa kelelahan dan sakit jiwa, Akibat sangat berduka dan sedih atas kemenangan kaum muslimin, Serta kekalahan kaum Quraish dalam perang badar. Kemudian Allah SWT melaknatnya dengan penyakit ganas yang disebut sebagai penyakit kusta. Penyakit kusta tersebut menyebar ke seluruh tubuh. Penyakit yang membuat orang menjadi pesimis, Dikarenakan ia merupakan wabah yang menular, Sehingga anak-anaknya pun pergi dan mengisolasinya karena takut tertular. Setelah kematiannya, Jasadnya tetap berada di tempatnya selama tiga hari. Tidak ada yang mendekatinya sampai bau busuk keluar darinya, Dan ulat mulai memakan tubuhnya. Kemudian orang-orang pun menggali lubang untuk menguburnya. Mereka mendorongnya dengan tongkat kekuburannya, Dan melemparkan batu ke arahnya dari jauh, Sampai mereka dapat menguburkan jasadnya. Inilah balasan untuk orang-orang yang berbuat zalim. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.